Kapolri Generalistia Sigit Prabowo terus berupaya menelusuri dugaan keterlibatan personil polisi dalam kasus pembunuhan Brigadri Joshua atau Brigadir J. Saat ini Polri telah memeriksa total 97 personil polisi terkait adanya pelanggaran etik kepolisian. Tim khusus Polri bersama Inspektorat khusus atau IRSUS masih terus melakukan pendalaman terkait hal ini. Kapolri menjemput dari 97 personil, 35 diantara yang sedang dilakukan proses terkait adanya pelanggaran etik. Saat ini sudah ada 6 personil yang terbukti melakukan obstruction of justice atau adanya upaya untuk menghilangkan barang bukti guna menghambat proses penyitikan. Yang terjadi adalah penembakan yang menghambatkan Brigadir Joshua meninggal dan pelakunya ada 4 yang sudah kita kirim untuk tahap pertama. Dan satu lagi Ibu PC besok akan kami lakukan pemeriksaan dan juga ada kurang lebih 35 orang yang saat ini sedang kita proses. Ada 6 masuk dalam obstruction of justice dan sisanya akan masuk dalam pelanggaran kode etik. Ada 97 orang yang kami periksa dan ini kemungkinan juga akan bisa bertambah. Ini juga merupakan komitmen kami untuk betul-betul melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Tidak ada yang kami tutup-tutupi, semua harus dibuka sesuai fakta. Jadi perintah itu kami laksanakan dan saat ini semua kami bertanggung jawabkan bagaimana kita menjaga supaya proses penyitikan pun bisa dilaksanakan secara saintifik. Kemudian juga kita memberikan ruang untuk pihak-pihak dari eksternal untuk ikut dalam hal ini Kompolnas dan Komnas yang bekerja secara imparsial. Dan tentunya pengawasan langsung dari mitra kami kemis tiga depan ini. Terima kasih telah menonton!